Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel Kang Ipul Oficial nah bagaimana kabar teman-teman semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walaafia dan tetap semangat terutama bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus pada tahap 1 P3K mudah-mudahan dalam waktu dekat teman-teman akan segera diadakan pemberkasan untuk pengusulan nomor induk P3K dan teman-teman diangkat menjadi ASN P3K 2021 lalu bagi rekan-rekan yang belum dinyatakan lulus pada tahap 1 mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan diberikan kesehatan untuk mengikuti seleksi tahap 2 dan teman-teman dinyatakan lulus pada tahap 2 ini amin amin ya rabbal alamin baiklah teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini di channel Kang Ipul Oficial kita akan membahas sebuah informasi yang tentunya memberikan kabar gembira kepada kita semua terutama bagi rekan-rekan guru yang sedang berjuang untuk mendapatkan status ASN P3K tentunya ini ada informasi yang langsung saya kutip dari portal DPR RI tentang adanya komisi 10 terima aspirasi terkait P3K guru nah kira-kira aspirasinya seperti apa saja dan ini ada hubungannya dengan P3K guru yang sedang kita perjuangkan pada saat sekarang ini nanti informasi ini akan kita bahas dan kita kelas dengan lebih lengkap di channel Kang Ipul Oficial namun sebelum membahas informasi ini marilah teman-teman kita dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini dapat lebih memberikan informasi edukatif terbaru terkait pembelajaran guru dan pendidikan terutama informasi yang dapat disampaikan terkait P3K guru 2021 ambillah teman-teman semuanya untuk membahas informasi ini kita langsung masuk kepada portal yang saya akses pada kesempatan kali ini yaitu dari dpr.go.id dari portal resmi dari Dewan Perbagian Rakyat Republik Indonesia tentunya mudah-mudahan ini memberikan kabar gembira kepada kita semua dengan judul komisi 10 terima aspirasi terkait P3K guru 2.11.2021 komisi 10 komisi 10 DPR RI mendengarkan langsung aspirasi dari DPRD Kabupaten Wilukumbah guru dan tenaga kependidikan honorer non-kategori GTKHNK 35 plus Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur serta perkumpulan honorer kategori 2 Indonesia PHK 21 Korwil Jawa Tengah terkait dengan permasalahan P3K dalam rapat dengar pendapat umum RDPU yang digelar di Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta Selasa hasil seleksi guru P3K di daerah Selain itu para guru dan tenaga kependidikan honorer juga menyampaikan aspirasinya dengan meminta kepada komisi 10 DPR RI agar ada penambahan formasi penerimaan P3K sesuai dengan yang ada di lapangan memohon adanya afirmasi masa pengabdian pada seleksi P3K serta memohon seleksi guru P3K tahap kedua agar dapat ditunda sebelum permasalahan pada tahap pertama terrealisasikan guru dan tenaga kependidikan honorer meminta agar mengangkat seluruh peserta tes ASN P3K guru tahap 1 2021 yang sudah memenuhi passing rate tetapi tergendala sistem laging serta formasi memohon mengangkat guru yang bersatus honorer ASN tambah politisi PKP tersebut di sisi lain perkumpulan honorer kategori 2 Indonesia juga memohon kepada pemerintah dan DPR RI untuk melakukan revisi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatul sipil negara pasal 131A terkait dengan penyelesaian pengangkatan tenaga norer k2 menjadi ASN serta penyampaian tentang belum adanya formasi pengangkatan bagi tenaga kependidikan sesuai dengan surat R dan kembangan R B nomor surat B garis miring 1551 garis miring S titik SM titik 01 titik 00 garis miring 2021 tentang pengusulan kembali kebutuhan ASN 2022 guru dan tenaga kependidikan honorer memohon agar kebijakan afirmasi dapat disesuaikan dengan masa kerja bukan usia memohon kualifikasi tenaga kependidikan sesuai database yang telah diverifikasi dan sudah disampaikan kepada BKN Badan Kebegawa Negara dan Kementerian Pan RB Pendayakunan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi Ibu Legislator Dapil Jawa Barat 7 Menanggapi hal tersebut Huda mengatakan bahwa Komisi 10 DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kementerian Agama Kementerian Pan RB Kementerian Dalam Negeri Kementerian Keuangan dan BKN agar dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan BIA ASN Baiklah teman-teman semuanya ada pun kesimpulan dari informasi yang saya kutip dari portal resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini bahwasannya tadi hadis Lasa sudah dilaksanakan rapat ini disampaikan kepada Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Saiful Huda tentunya ini beberapa usulan-usulan yang disampaikan dari DPRD Berukumba Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori GTK HNK 35 Plus Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur serta perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia Korpor Jawa Tengah ini mudah-mudahan menjadi aspirasi yang memang dapat disampaikan oleh Komisi 10 kepada pihak pangselat dan seluruh kementerian yang terkait tentang pengadaan P3K tentunya ini sangat menjadi harapan besar bagi kita semua terutama rekan-rekan guru honorer yang memang berharap adanya penyetaraan bahkan kesejahteraan dalam status ASN P3K mudah-mudahan ini bisa disampaikan oleh Komisi 10 kepada kementerian-kementerian terkait dengan lancar dan tentunya ini menjadi pertimbangan untuk memberi keputusan yang berpihak kepada rekan-rekan honorer P3K nah baiklah teman-teman semuanya yang penting kita sama-sama berdoa mudah-mudahan usulan ini dapat dikirim dan menjadi pertimbangan bagi pihak pansel seperti yang telah kemarin dilaksanakan untuk pengambilan keputusan tahap 1 kita berdoa mudah-mudahan seluruhnya menjadi dampak yang baik kepada seluruh rekan-rekan honorer amin amin ya rabbal alamin baiklah teman-teman semuanya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan tentunya menjadi kabar gembira kepada teman-teman semua ya terkhususnya bagi rekan-rekan seluruh guru honorer yang ada di Indonesia yang sedang berjuang untuk menjadi ASN P3K 2021 mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan terus dukung channel Kang Ivo Official dengan cara subscribe komen like dan share sehingga channel ini terus dapat memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan terkhususnya adalah informasi-informasi terkait dengan P3K Guru 2021 ini akhirnya saya undur diri dan saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh